Halo human, back again with me Carmel on my channel Carmel Dekat Kali ini aku mau nge-review sebuah produk sabun muka yang baru aja kemarin aku beli Jadi ceritanya kemarin itu aku kehabisan sabun muka Terus ternyata pas udah sampai tempat yang jual sabun muka ya, ternyata yang aku mau itu habis Terus tiba-tiba aku ngeliat ini Aku beli karena dia tempatnya lucu banget, patternnya lucu banget gitu loh Kayak cocok banget buat remaja Ini emina.burst face wash Jadi aku beli ini kalau gak salah sekitar 18.500 Dan itu lumayan murah buat ukuran sabun muka Makanya aku coba beli, jadi kalau pun sandanya gak cocok Aku mikirnya tuh gak rugi-rugi banget Oke, jadi emina.burst face wash ini Apa ya, didominasi dengan warna putih dan biru yang lucu banget Terus kayak di tengah ini, ini tuh kayak transparan gitu loh Jadi kita bisa ngeliat isinya gitu Kayak lucu banget gitu Dan ini produk Indonesia sih Jadi kayak cintailah produk-produk dalam negeri ya Emina ini tutupnya gampang banget dibuka dan kayak safety banget Jadi kayak apa ya Kalau misalkan kita gak akan takut produk ini sumpah atau apa gitu Oke, sekarang kita langsung coba untuk pakai emina.burst face wash ini ke buka Dan kita cari tahu reaksinya Ataupun efek ini bakalan gimana ya Selah dicoba Waktunya kita coba Oke, sekarang kita langsung cobain sabun mukanya Ini teksturnya jauh Dan Ini kayak ada Kayak ada butiran-butiran berwarna biru gitu Wanginya agak gimana ya Kayak Gak terlalu Wangi Cuma wanginya kurang enak gitu Gimana ya kayak Kalau Kalau misalnya sabun lain kan Wanginya biasanya kayak wangi bunga Atau wangi apa Tapi sabun mukanya wanginya cukup Cukup aneh sih Oke, sekarang kita coba lihat Kalau dia gimana sih Busanya sebanyak apa Busanya sendiri gak terlalu banyak ya Kayak apa ya Kayak standar gitu Coba sekarang kita pakai ke muka Kalau di aplikasiin ke muka Wangi dia Kayak wangi Apa ya Bisa sabun mainan anak-anak itu Gimana sih Sisa dilikitkan Selesai dibilas Sabun ini tuh Sabun ini tuh gak ngasih efek keset di muka Tapi justru kayak agak licin-licin gitu Dan ini beneran Karena aku udah pakai sabun muka ini beberapa kali Dan emang dia kayak agak-agak licin gimana gitu di muka Ada selama pas pakai sabun ini setelah dibilas ada efek-efek dingin kayak min-min gitu sih Gak tau ya mungkin aku dong yang ngerasain Atau emang ada efek-efek dingin gitu kayak ngebikin kulit setelah dibilas dan apa ya Cuma aku ngerasa ini bagian-bagian sini nih Ini kayak agak-agak jadi kering gitu sih kerasanya Jadi kayak aneh gitu Oke jadi kayak gitu Setelah dipakai di muka dan dibilas Emina ini ninggalin efek licin dan bukan keset Jadi kalau buat kalian yang suka efek keset di wajah setelah cuci muka Sabun ini gak cocok buat kalian Karena itu tadi dia ini ngasih efek yang apa ya Kayak licin-licin gitu Jadi kesannya kurang bersih Cuma sebenernya kayak ya dia cukup bersih kok Dan apa ya Kalau di kulit aku Sabun ini ninggalin efek kering di daerah sini Di daerah hidung sini Aku gak tau kenapa Padahal kulitku terbilang normal Tapi kayak Dia cuma ninggalin efek keringnya disini aja sih Terus setelah itu disininya bagus Overall sih untuk harga yang cuma Rp18.500 Sabun muka Emina Dot Burstage Force ini Buat aku cukup bagus performanya Jadi kayak dia lumayan bisa bikin kulit segar Karena itu tadi kayak ada efek-efek dingin-dingin gitu Setelah dibilas juga Jadi kayak Kalau kita lagi cabis capek dan sebagainya Itu bakalan ngebantu banget untuk menjari muka kita lagi Oke mungkin cukup segitu dulu review kali ini Jangan lupa klik like dan tinggalin komen Jangan lupa juga untuk klik tambah subscribe di channel ini Thank you for watching See you later human